Kembakaran melanda sebuah ruang tertutup yang berada di kolong jembatan Layang Cipinang, Jakarta Timur tadi malam. Kubaran api yang berada persis di bawah jembatan membuat petugas damkar harus membobol bagian tembok jembatan untuk memadamkan api. Kubaran api seketika muncul dari kolong jembatan Layang Cipinang, Jakarta Timur minggu malam. Api tersebut muncul dari ruangan tertutup yang berada persis di bawah jembatan yang menghubungkan kawasan Cipinang ke Pulau Gadung. Api muncul lantaran banyaknya material sisa proyek pembangunan jembatan Layang seperti puing, kayu, dan kertas yang ditimpun di bagian bawah jembatan. Diduga akibat panasnya udara di bagian bawah jembatan memicu api yang kemudian menyambar ke material yang mudah terbakar. Titik api yang berada di bagian bawah jembatan membuat petugas damkar terpaksa harus membobol bagian tembok jembatan untuk memadamkan api. Api baru bisa dipadamkan satu jam kemudian setelah petugas mengerahkan delapan mobil damkar. Terima kasih telah menonton!